Sudah kelihatan slide saya Kelihatan enggak slide saya Kelihatan Kelihatan ya Kalian ada lihat interjection Interjection itu Di sini Kalau misalnya di dalam Dalam kalimat Itu singkatannya Inter Inter Interject Jadi definisi dari interjection ini Adalah Kata dimana digunakan Dalam bahasa Inggris Yang mengekspresikan emosi Emosi kita Jadi biasanya itu Diakhiri Dengan koma Atau Dengan Exclamation point Exclamation point itu Tanda seru Jadi kalau dalam Dalam bahasa Inggris Exclamation point itu Adalah Tanda seru Oke Nah contoh dari Interjection itu adalah Aha My Ruhi Hooray Atau Ouch Misalnya tiba-tiba Kejepit pintu Gitu kan ya Ouch Atau misalnya Ada seseorang yang Kita rasa menipu kita Rats Atau Wow Menakjubkan gitu Kalau misalnya ada lihat Cacing Yikes Yikes Kalau gembira Yippee Yippee Jadi inilah contoh-contoh Interjection Atau Oops Atau sering juga disebut Oopsie daisy Oopsie daisy Kata-kata gitu Itu interjection Kenapa? Karena itu Seperti kayak Kita terkejut Gitu ya Atau Ghost Ya Tapi ini semua Kalau kalian lihat Ini masih yang Kata-kata yang Masih dalam batas grammar Jadi Bahasanya sopan Ya Jadi gak Walaupun Ini Mengekspresikan Emosi Nah Dia tidak ada Bahasa yang tidak sopan Ini bahasa sopan semua kan Nah Cuma menunjukkan Ekspresi kita Nah Contohnya Ick A bug Roll up my leg Jadi kalau misalnya Kita jalan-jalan ke ladang Kan Siapa yang suka Jalan-jalan ke ladang Gitu ini Nah Jalan-jalan Tau-tau ketemu Cacing gitu ya Ick A bug Crawl up my leg Atau Tiba-tiba ketemu kawan lama Dipukul Kan sering kan Kalau kita misalnya Ketemu kawan lama Misalnya kalian Ini lah nanti Kalian-kalian udah lulus SMA Udah kuliah Nah Mungkin setahun Tahun depan Kalian Ada reunian Reunian SMA Nah tiba-tiba Ketemu Terus Kalian pukul Kawan-kalian kan Biasa gitu kan ya Saking senengnya gitu Ouch You hurt me Gitu kan Atau Misalnya Kalian cerita Oh kemarin Saya I I cannot sleep last night I cannot sleep last night There are so many Assignment That the teacher Gave it to me Wow I'm so tired Jadi wow Ini adalah interjection Kalau kalian lihat Ini kan ada pakai tanda Seru Atau misalnya Kalian sudah Sudah melakukan Ujian Misalnya nanti kalian UTS Sudah belajar Jadi ditanya Sama teman kalian How is your exam Kalian bertanya Terus kalian bilang Well I did my best Karena Maksudnya Kalian Menyatakan bahwa Kalian gak yakin Hasilnya bagus Hasilnya bagus Apa enggak Tapi kalian sudah Belajar dengan keras Jadi makanya kalian bilang Well I did My best Jadi inilah Contoh-contoh Dari Interjection Oke Nah Jadi kita selesai Part of speech Ya Nah Kita lanjut Ke Apa Ayo Ingat gak Apa yang kita harus pelajari Sesudah part of speech Oke Struktur of sentence Struktur of Sentence Struktur of sentence Nah ini Ya Bisa ya Sebenarnya mengatasi Kurangnya Powerpoint Enak juga Kayak gini ya Zoom ya Tapi Lebih enak Sebenarnya lebih enak Kalau ketemu langsung sih ya Jadi kita gak Gak apa Tapi kadang-kadang Gak ada Powerpoint Gak ada Proyektor Apa segala ya Oke Tapi minggu depan Kita offline lagi ya Minggu ini saya memang ada Ada sedikit kendala Saya gak bisa ke kampus Oke Jadi ini Selanjutnya kita lanjutkan Dengan Bahasa Dengan Topik Struktur of sentence Atau lebih khususnya Active and Passive Voice Active and Passive Voice Nah Jadi Di sini Kita bisa lihat Bahwa Voice Voice itu Maksudnya adalah Bagaimana Bentuk dari Verb Bagaimana Bentuk dari Verb Minggu lalu Kita belajar Dua minggu lalu Mungkin ya Kita belajar Bahwa Verb itu Dia ada Beberapa jenis Verb ini Selain dia Menunjukkan Kapan kita Lakukan kegiatan Itu Atau kapan Keadaan itu Nah ternyata Bentuknya Verb ini Juga bisa Mengindikasikan Apakah Subjek kita itu Melakukan Aksi Ya Perform the action Or Receiver Of the action Jadi beda Antara Passive Dengan aktif Itu adalah Kalau aktif Voice Nah subjeknya itu Melakukan aksi Perform Perform the action Nah sementara Kalau Passive Si subjeknya itu Receive The action Ya Receive the action Nah inilah dia Perbedaan Antara Aktif Dengan Passive Voice Jadi Kenapa kita perlu Pelajarin ini Karena sebenarnya Kalau kita mau Menulis Dalam bahasa Inggris Ya Itu Lebih di Akui Ya Maksudnya Lebih dianggap Bagus Kalau misalnya Tulisan kita itu Dalam bentuk Active Voice Ya Berarti kalau Active Voice Voice itu kan berarti Ada yang Ada subjeknya Ada yang dilakukan Ya Ada yang dilakukan Ada yang melakukan Aksi Jadi Biasanya kalau misalnya Pakai Passive itu Kedengarannya Seperti selalu Menerima aksi Menerima aksi Nah jadi Dia gak Strong Sementara Tujuan kita Menulis Jurnal Contohnya kan Scientific Jurnal Kan kita Mau meyakinkan Meyakinkan Orang Orang yang Membaca Meyakinkan Pembaca Untuk Percaya Dengan hasil Ya Hasil Penelitian kita Nah Kalau kita pakai Passive Nah Itu gak Gak Kuat Bahasanya Ya Nah jadi Saya Orang Indonesia Ini Ya Punya Kecenderungan Kalau menulis Dalam bahasa Inggris itu Menulis dalam Bentuk Passive Voice Jadi Makanya Seringkali Kalau kita Misalnya Para ilmuwan Indonesia Gitu ya Ngirimkan Papernya Seringkali Yang dikomplain Itu bahasa Inggrisnya Kenapa Karena bahasa Inggrisnya itu Tidak Tidak Kuat Gitu ya Tidak kuat Bahasanya Nah saya Saya juga Seperti itu Jadi saya dulu Nulis Disertasi saya Saya minta Seorang Untuk membaca Disertasi saya Ya Menilai Kira-kira Menurut Mereka Seperti Bagaimana Tulisan saya Nah satu Komen Dari orang tersebut Ya Bahwa Saya selalu Pakai Passive Voice Nah karena Saya pakai Passive Voice Itu Jadi Tidak Kuat Argumen Saya Nah jadi Makanya Untuk Academic Writing Nantipun kalian Misalnya suatu saat Kita tidak tahu Bisa saja Kalian salah satu Dari kalian ini Kuliah di luar negeri Gitu ya Atau misalnya Salah satu Dari kalian Membantu Pembim Nanti Menggantu Pembimbing Untuk Untuk Menulis paper Gitu kan Nah jadi Jadi tulislah Dalam bentuk Active Ya Saya pun Bukan bilang Saya Sudah lancar Enggak Belum Tapi Sama-sama Berlatih Nah jadi Sama-sama berlatih Ya Oke Nah disini Ini contohnya Kalau active Itu Disini ya The award winning chef Prepare Prepares Each meal With loving care Siapa subjeknya disini Yang mana subjeknya Yang mana subjeknya ini Coba The award winning chef Prepares Each meal With loving care Yang mana subjeknya The award winning chef Nah The award winning chef Nah itulah subjeknya Apa Aksinya Menyiapkan Makanan Dengan 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 kasih Gitu ya Dengan kasih Nah jadi disini Kita bisa lihat Subjeknya ini Melakukan Aksi Makanya Ini adalah Kalimat yang Pertama ini adalah Active Voice Nah Kalian bisa lihat Kontrasnya disini Each meal Is prepared With loving care By The award winning chef Nah subjeknya Siapa disini Di pasif Pasif voice ini Each meal Each meal Nah Si each meal itu Menerima aksi Dari si chef Ya kan Nah itulah bedanya Antara Active voice Dengan Passive voice Ya jadi Kalau kalian pun catat Coba kalian Cara kalian mencatat Coba kalian kotakkan Ini Di award winning chef Ini dikotakkan Buat subjek Nah sebagai Kontras Kalian kotakkan Ini si pasif Ini Nah ini subjek Jadi Terlihat bedanya Kalau yang Active itu Yang melakukan Aksi Ya kan Sementara Si each meal Ini Yang Menerima aksi Ya Jadi itulah Perbedaan Antara Active And Passive Voice Oke Oke Lanjut Nah ini Jadi yang berarti Ini saya sudah jelaskan Tadi bahwa Misalnya yang Active itu Subjeknya chef Ya verbnya Prepares Ya Jadi Sementara di Passive itu Mealnya Yang merupakan Subjek Nah Sementara Verbnya itu Adalah Is prepared Jadi each Each meal Is prepared By The award Winning Chef Jadi kita bisa lihat Perbedaannya Nah Kalau dari segi Grammarnya Kalau kalian lihat Disini Prepares Ya Prepares Berarti dia masih Present tense Ya Simple present Nah Sementara Chefnya ini Dia Singular Nah Karena Chefnya Singular Ya Kalau kalian lihat Disini Each meal Nah Dia jadi Is Kalau pakai Is Nah Si verb Yang ini Kita harus Akhiri Dengan Id Ya Jadi Each meal Is prepared Jadi Berubah Dia Si verbnya Ini Kalau Di aktif Dia Simple present Nah Ini Jadinya Auxiliary B Ditambah Past Participal Ya Jadi kita bisa lihat Perbedaan Dalam bentuk Grammarnya Jadi dalam bentuk Mana Ada Perbedaan Ya Perbedaannya Karena jadi Berubah Subjeknya Ya kan Tapi dalam bentuk Grammar Ya Kita juga Lihat ada Perbedaannya Antara Aktif Dan Pasif Ya Nah Jadi Aktif Dan Pasif Itu Ya pada Dasarnya Aktif Itu About What People Do Or Things Do Nah Sementara Pasif Sentence Ini About What Happened To People Or Things Ya What Happens To People Or Things Jadi Berbeda Ya Satu Itu Berarti Ada Aksi Yang Dilakukan Yang Satu Itu Keadaan Yang Dijelaskan Atau Apa Yang Terjadi Pada Si Subjek Ya Nah Kalau Sederhananya Tapi Nanti Tidak Semua Kalimat Bisa Seperti Ini Sederhananya Itu Si Subjek Di Aktif Nah Di Pasif Si Subjek Jadi Objek Itu Sederhananya Tapi Tidak Semua Tidak Semua Kalimat Bisa Langsung Diubah Seperti Itu Oke Nah Sekarang Kita Lihat Di Sini Tadi Kan Saya Ada Singgung Mulai Auxiliary B Auxiliary B Itu Ini Contohnya B M Is Are Was Were Being Been Jadi Di pasif Itu Biasanya Auxiliary Verb Be Ini Diikuti Dengan Past Partisiple Dari Main Verb Nah Ini Contohnya He Loves Me Itu Aktifnya Ya kan Berarti Pasifnya Itu I Am Love Kalian Bisa Lihatkan Perbedaannya Ini Dia Simple Present Ya kan Nah Ini Dia Auxiliary B Ditambah Past Partisiple Nah Ini We Took Our Children To The Circus Ya kan Berarti We Ini Melakukan Aksi Membawa Anak-anak Ke Circus Ya kan Nah Berarti Kalau Kita Ganti Jadi Pasif Berarti The Children Ya Were Taken To The Circus Ya The Children Were Taken To The Circus Nah Di Sini Kan We Adalah Subject Our Children Di Sini Adalah Objek Nah Tapi Di Pasifnya The Children Nah Itu Jadi Subject Nah Dia Pakai Auxiliary Be Nah Kenapa The Children Were Karena The Children Itu Plural Ya kan Plural Jadi Auxiliary Be Dalam Bentuk Plural Baru Pakai Past Partisiple Nah Sementara Ini Kalian Bisa Lihatkan Ini Took Makanya Makanya Kita Pilihnya Disini Bukan Are Tapi Were Kalau Tadi We Take Our Children Nah Berarti The Children Are Taken To The Circus Jadi Kalian Harus Lihat Bedanya Disini Loves Ini Dia Bentuk Present Tense Makanya Auxiliary B Bentuk Present Tense Beda Dengan Ini Took Nah Makanya Jadinya Word Disini Sama Juga Dengan Ini A Thief Stole My Money Stole Ini Kan Dia Kalau Misalnya Present Tensenya Apa Present Tense Dari Stole Ayo Apa 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 Present Tense Dari Stole Still Stole Stolen Kalian Tahu Itu kan Still Stole Stolen Berarti Stole Disini Dia Bentuk Past Partisipal Bentuk Past Ten Bukan Past Partisipal Past Ten Nah Makanya Ketika Kita Bikin Pasifnya Disini My Money Was Tidak My Money Is Tapi My Money Was Stolen Jadi Makanya Kalian Harus Hati-hati Ketika Mengubah Dari Aktif Ke Pasif Jadi Harus Kalian Lihat Konteks Verbnya Apakah Verbnya Ini Present Tense Atau Past Tense Ini Kalau kita Lihat Ternyata Kalau Misalnya Dia Past Tense Di Active Active Voice Kita Harus Ubah Auxiliary B Ini Dalam Bentuk Past Tense Juga Yang Dalam Bentuk Past Tense Was Were Kalau Dia Present Is M R Ya Kan Dengerti Nggak Sampai Disini Ngerti Nggak Ngerti Kak Kok Ada Yang Jawab Ngerti Men Oke Good Nah Jadi Sekarang Kita Lihat Bahwa Kalau The B Auxiliary Changes Change The Meaning Of The Verb Jadi Yang Be Itu Is M Are Was Were Being Itu Mengubah Makna Dari Verbnya Ini Contohnya He Remembers His Grandmother Berarti He Ini Melakukan Aksi Aksi Mengingat Neneknya Kalau Bentuk Pasifnya Berarti His Grandmother Is Remember Berarti Neneknya Dalam Keadaan Diingat Oleh Si Cucunya Jadi Kalian Bisa Lihat Hanya Dengan Mengubah Verbnya Dan Posisi Dari Subject Kita Kita Langsung Mengubah Makna Kalimatnya Ya Kalau Di sini Di kalimat Aktif Ini Fokusnya Si He Ini Kan Tapi Begitu Kita Ubah Jadi Pasif His Grandmother Ini Yang Jadi Fokus Kalimat Kita Nah Makanya Kalau Dalam Dalam Tulisan Scientific Akan Lebih Bagus Kalau Fokusnya Itu Adalah Yang Melakukan Aksi Ya Atau Aksi Yang Dilakukan Ya Kalau Ini Kan Keadaan Jadi Lebih Sering Kalau Pasif Menyatakan Keadaan Jadi Dia Argumennya Enggak Kuat Ya Nah Jadi Fungsi Dari Pas Partisiple Itu Seringkali Juga Seperti Adjective Ya Jadi Verb Dia Sebenarnya Tapi Lebih Sering Fungsinya Seperti Adjective Nah Ini Contohnya The Woman Is Pretty Ya She Is A Pretty Woman Atau The Woman Is Married She Is A Married Woman Jadi Seperti Seperti Adjective Jadinya Kenapa Seperti Adjective Karena Dia Menjelaskan Bagaimana Keadaan Si Subject Karena Ingatkan Kalau Di Aktif Kalau Di Pasif Objek Dari Si Aktif Menjadi Subject Nah Jadi Jadi Pas Partisiple Itu Dia Lebih Fungsinya Seperti Adjective Ya Nah Nah Sekarang Ada Pertanyaan Ya Kenapa Kenapa Siapa yang Bertanya Tadi Siapa yang Bertanya Halo Enggak ada Kan Ada Pertanyaan Halo Enggak ada Enggak ada Tadi siapa yang Ngomong tadi Sepertinya Kayak ada yang Pertanya Enggak ada Ya Oke Nah Kita lanjut Nah Jadi Berarti Summary Ringkasannya Bahwa Kalau Misalnya Aktif Dan Pasif Ini Yang perlu Kalian Ingat Aktif Itu Berarti Subject Melakukan Aksi Nah Sementara Di pasif Itu Ya Verb itu Verbnya Dilakukan oleh Seseorang Atau sesuatu Yang bukan Merupakan Subject Ya Jadi Biasanya itu Kalau di pasif Itu Objeknya itu Menerima Menerima Aksi Sementara Aksinya Dilakukan Oleh Yang Lain Gitu Ya Oke Nah Sekarang Kita masuk Nah Ternyata Pasif Aktif Dan Pasif Ini Ya Kan Ada Dalam Ada Strukturnya Dalam Semua Tense Nah Kita Tahu Kalau Dalam Bahasa Inggris Itu Ada Present Time Past Time Dengan Future Time Ada Tiga Ya Nah Tiap-tiap Yang Jadi Misalnya Present Time Ini pun Ada Beberapa Jenis Ya Ada Simple Present Ada Present Perfect Ya Ada Present Progressive Ada Present Perfect Progressive Ya Nah Nanti Past Time Pun Begitu Future Time Pun Begitu Nah Jadi Kita Yang kita Pelajari Sekarang Kita Mau Melihat Bagaimana Konstruksi Kalimat Dari Aktif Ataupun Pasif Untuk Tiap-tiap Tense Ya Nah Jadi Kita Mau Pelajari Itu Sambil Saya Ada Berikan Contoh-contohnya Di sini Ya Nah Yang pertama Itu Adalah Simple Present Nah Jadi Yang perlu Kalian Tahu Kalau Bahasa Inggris Ini Ada Perbedaan Strukturnya Untuk Setiap Kegiatan Nah Ini Contohnya To present A state Of being Jadi Kalau Keadaan Kita Sekarang Detik Ini Ya Itu Adalah Simple Present Atau Keadaan Yang Kita Sudah Kerjakan Berulang Kali Habit Kita Jadi Misalnya Contohnya Habit Itu Seperti Tiap Selasa Jam 16.20 Kami Belajar Bahasa Inggris Kimia Itu kan Habit Kita kan Setidaknya Sampai Desember Awal Desember Kita Setiap Selasa Akan Bertemu Apakah Itu Offline Ataupun Online Jadi Itu kan To Indicate A Habit Or Repeated Action Jadi kan Saya Bisa Bilang I Teaches English Chemistry For For PSPK 20 On Tuesday At 16.20 PM Itu Simple Present Kan Nanti Berarti Pasifnya Bagaimana Pasifnya PSPK 20 E Class Is Taught By Miss Alfreda On Each Tuesday At 16.20 PM Jadi Kan Jadi Jadi ada Perbedaannya Ya kan Kalau Saya yang Bilang I I Did Saya yang Melakukan Aksi Saya Subjeknya Kalian Adalah Objeknya Tapi Begitu Di Pasif Kalian yang Jadi Subjek Tapi Intinya Fokusnya Adalah Kalian Menerima Aksi Diajarkan Oleh Saya Bahasa Inggris Kimia Ya Jadi Makanya Contohnya Ini Strukturnya Base Form Base Form Kan Tadi Saya Bikin Teachers Ya Dia Base Form Dia Simple Present Nah Begitu Diubah Pasif Dia Pakai Auxiliary B Tadi Ditambah Pas Participle Nah Contohnya Ini Profesor Brown Teaches At Hunter Hunter Ini Nama College Ya Nah Kalau Bentuk Pasifnya Berarti Salah Satu Murid Di Hunter Berarti Sonia Contohnya Sonia Is Tought By Profesor Brown Ini Makanya Berarti Satu Semester Itu Ya Mungkin Setiap Selasa Juga Seperti Kalian Nah Profesor Brown Ini Mengajar Si Sonia Ya So Ini Contohnya Active Voice All Humans Are Equal Nah Jadi Ini 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 Misalnya Kita Mau Ubah Pasif Jadi All Humans Are Created Equal Jadi Dengan Mengubah Verbnya Ini Menambahkan Pas Partisiple Berubah Dia Maknanya Tadinya Tadinya Ini Hanya Statement Nah Sekarang Ini Jadinya Si All Human Itu Adalah Dilakukan Aksi Dikenai Aksi Diciptakan Atau Ini Maria It's In The Cafeteria Ya Ya Nah Kalau Bentuk Pasif The Cafeteria Is Clean Jadi Ininya Berubah Ya Clean Oke Nah Ini Dia Simple Present Ya Sudah Jelas kan Simple Present Yes Ma'am Jelas ya Oke Nah Sekarang Yang Kedua Itu Adalah Present Progressive Nah Kalau Tadi Simple Present Itu Kan Hanya Habitual Habitual Action Ya Nah Sementara Kalau Present Progressive Itu Dia Ongoing Activity Yang Aktivitas Yang Sedang Berlangsung Atau Dia Aktivitas Yang Sementara Kalau Tadi kan Yang Simple Present Itu Setidaknya Dia Terus Menerus Satu Semester Tapi Kalau Present Progressive Ini Dia Temporary Temporary Ini Contohnya Jadi Kalau Konstruksinya Konstruksi Dari Kalimatnya Itu Auxiliary Be Nah Sementara Verbnya Itu Ending Pakai Ing Pakai Ing Nah Pasifnya Ini M Is R Ditambah Bing Ending Baru Verbnya Itu Ending Pakai Ed Atau En Nah Contohnya The students Are Learning Spanish Ya The students Are Learning Spanish Nah Berarti kan Students Itu Melakukan Aksi Mempelajari Bahasa Spanyol Ya kan Intermezzo Spanish Ini Kemarin Part of Sentence Apa Apa Part of Sentence Apa Intermezzo Dia lagi Catatan Kalian Biar Jangan Kita Lupakan Pelajaran Yang Lalu Ada Yang Ingat Part of Sentence Apa Spanish Itu Spanish Dari Kata Spain Ya kan Spain Itu Noun Ya Common Apa Common Atau Specific Noun Atau Non Specific Noun Spain Jadi Spanish Itu Apa Ayo Lihat Catatannya Apa Proper Adjective Apa Adjective Tapi Adjective Proper Adjective Karena Dia Berasal Dari Proper Noun Ya Karena Spain Menjadi Spanish Nah Ini Intermezzo Jadi Jangan Lupakan Kelas Yang Lalu Lalu Ya Oke Nah Kalian Bisa Lihatkan Ternyata Benar Part Of Speech Itu Dipakai Di Semua Di Semua Kalimat Ya Di Tiap Kalimat Itu Pasti Part Of Speech Nah Contoh Yang Kedua Ini I Am Working At McDonald's Until I Finish Ya Jadi Berarti Kan I I Am Working At McDonald's Berarti Si I Ini Dia Melakukan Aksi Bekerja Di McDonald's Nah Kalau Kita Mau Ngubah Ke Pasif Nah Tanen Bisa Lihat Di Sini He Is Being Hired To Work At McDonald's Nah Jadinya Si I Ini Kalau Dia Menyatakan Bekerja Nah Tapi Kalau Ada Statement Yang Lain Bisa Diubah Ternyata Dia Dipekerjakan Untuk Bekerja Di McDonald's Jadi Ini Bedanya Makanya Kita Selalu Prefer Kalau Untuk Tulisan Scientific Itu Adalah Aktif Bayangkan Bagaimana Lebih Kuat Statement Yang Ini Dibanding Yang Ini Benar Enggak Kalau Yang Ini Kesannya Enggak Kuat Statement Tapi Yang Ini Jadi Kuat Inilah Present Progressing Nah Yang Berikutnya Yang Ketiga Dia Namanya Present Perfect Nah Present Perfect Ini Ada Aksi Yang Sudah Berlangsung Dari Masa Lalu Ya Tapi Masih Relevant Ke Masa Sekarang Atau Masih Berlanjut Ke Sekarang Ya Berbeda Tadi Kalau Simple Present Dia kan Habitual Ya kan Nah Kalau Present Progressive Tadi Dia Temporary Action Ya Nah Sementara Present Perfect Ini Adalah Sudah Berlangsung Di Masa Lalu Nah Tapi Masih Berlaku Sampai Sekarang Struktur Kalimatnya Ini Adalah Has Have Ditambah Verb Dengan Ending Ed Atau En Ya Itu Aktifnya Nah Untuk Pasifnya Has Have Kita Tambah Been Kita Tambah Ed Atau En Ya kan Inilah Contohnya Hunter Has Open A Language Institute In He Is Harlem Jadi Has Open Berarti Si Hunter Ini Ya College Hunter Ini Membuka Lembaga Bahasa Di Is Harlem Membuka Berarti Action Nah Jadi Kalau Pasifnya Berarti The Language Institute Has Been Open Relocate Student Of Main Campus Coba Di Apain Dulu Coba Di Miuk Dulu Suaranya Miuk Dulu Suaranya Oke Jadi Kita Bisa Lihatkan Disini Has Open Bentuk Aktifnya Bentuk Pasifnya Disini Selain Kita Ubah Posisi Dari Subject Dan Objek Kita Bisa Lihatkan Disini Subject Hunter Di Pasif Subject The Language Institute Bentuk Verb Disini Kita Bisa Lihat Dia Has Been Open Nah Inilah Present Perfect Jadi Kalau Has Open Kan Dibukanya Dari Mungkin Dibukanya Tahun 1980 Contohnya Nah Sampai Sekarang 2022 Nah Masih Dibuka Language Institute Ya Jadi Inilah Bedanya Antara Present Perfect Present Progressive Dan Simple Present Jadi Makanya Penting Balik Kalian Untuk Mengerti Definisi Yang Ini Apa Perbedaan Antara Simple Present Apa Perbedaan Antara Present Perfect Apa Perbedaan Antara Present Progressive Ya Harus Kalian Lihat Bedanya Makanya Tadi Saya Tekankan Kalau Simple Present Habitual Ya Kan Present Progressive Dia Temporary Action Present Perfect Dia Sudah Berlangsung Di masa Lalu Masih Releven Ke Sekarang Saat Ini Ya Jelas Ya Jelas Men Oke Nah Sekarang Present Perfect Progressive Jadi Makin Panjang Makin Panjang Dia Kalimatnya Ya Present Perfect Progressive Itu Strukturnya Untuk Aktif Adalah Has Atau Have Ya Ditambah Bin Ditambah Ing Nah Kalau Kita Mau Ubah Jadi Pasif Ya Seharusnya Dia Has Atau Have Tambah Bin Tambah Bing Tambah Verb Ending Ed Atau En Nah Ini kan Rumit Kan Malah Jadinya Tidak Tidak Straightforward Bahasanya Nah Makanya Seringkali Kalau kita Mengubah Dari Aktif Dengan Pasif Daripada Maka Konstruksi Yang Seperti Ini Yang Kita Pakai Adalah Apa Yang Kayak Ini Jenis Part of Speech Repeatedly Itu Jenis Apa Kalau Ada Kata Yang Kita Kasih Ending Ly Nah Repeated Itu kan Dia Apa Itu Verb Ya Verb Tapi Kalau Begitu Kita Kasih Ending Ly Jadi Apa Ini Repeatedly Apa Masih Verb Atau Sudah Berubah Jadi Apa Dia Lihat Lagi Catatan Kalian Kalau Verb Kita Kasih Ending Ly Dia Jadi Apa Jadi Apa Jadi Adverb Ingat Lagi Adverb Jadi Daripada Menggunakan Ini Ini kan Rumit Kali Jadi Dia Tetap Memakai Has Have Dengan Been Tetapi Yang Dipakai Adalah Adverb Makanya Ini Contohnya Hunter Has Been Awarding BA And MA Diplomas For Over 100 Years Ini Adalah Bentuk Aktif Dari Present Perfect Progressive Bentuk Pasifnya Dari Present Perfect Progressive Adalah We Have Been Repeatedly Scalded For Being Late Jadi We Ini Mendapat Aksi Diapain Ini Scalded Scalded Itu Apa Artinya Scalded Apa Artinya Tidak Tau Di Omelin Seperti Saya Kalau Ngomelin Kalian Scalded Jadi Kalau Saya Terus Terusan Ngomel Tiap Ketemu Kalian Berarti Kalian Bisa Bilang We Have Been Repeatedly Scalded By Miss Elfrida Kalian Bisa Bilang Gitu Kan Atau Kalau Saya Kan I Have Been I Have Been I Have Been Yelling At PSPK 20E Student Jadi Kalian Bisa Bilang Dibalikan Itu kan I I Itu kan Dia Aktifnya Jadi Kalau Misalnya Kalian Mau Ubah Jadi Pasifnya We Have Been Repeatedly Scalded By Miss Elfrida Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Aktif Fokusnya Itu Ke Yang Melakukan Aksi Kalau Pasif Fokusnya Ke Yang Menerima Aksi Tapi Ini kan Kalau Bisa Lihat Setiap Tense Itu Berbeda Strukturnya Kalau Present Perfect Progressive Ini Kalau Ada Has Atau Have Ditambah Bin Dan Verb Ending Ing Sekarang Kita Masuk Bagian Dua Bagian Duanya Ini Adalah Past Past Time Past Time Ini Sama Dia Ada Simple Past Baru Ada Past Progressive Ada Past Perfect Ada Past Progressive Perfect Nah Kalau Simple Past Ini Kita Gunakan Untuk Menyatakan Sesuatu Yang Secara Habit Kita Lakukan Tapi Di Masa Lalu Jadi Sekarang Tidak Kita Kerjakan Lagi Seperti Itu Misalnya Sekarang Kalian Tiap Selasa Bahasa Inggris Kimia Jam 16.20 Tapi Kalau Kalian Membicarakan Aksi Kalian Yang Tiap Selasa Jam 16.20 Tahun Depan Nah Itu Adalah Simple Past Ya Karena Sudah Berlalu Ya Memang Tiap Selasa Semester Ini Tapi Kalau Semester Depan Tiap Selasa Beda Lagi Kegiatan Kalian Nah Ini Contohnya Aksi Aktifnya Itu Adalah Base Ditambah ID Atau Irregular Form Nah Pasifnya Tentunya Karena Ini Past Time Nah Kita Udah Pake Was Atau Were Kita Tidak Akan Lagi Pake Is MR Ya Nah Baru Ini Ditambah ID Atau IN Oke Nah Ini Contohnya Our Family Bought All Our Clothes At Sears When I Was Young Jadi Maksudnya Berarti Sekarang Dia Nggak Yang Lagi Misalnya Kalian Laju Kan Ada Nggak Disini Anak Medan Ada Anak Medan Mungkin Kan Dulu Beberapa Tahun Yang Lalu Kita Punya Medan Plaza Ya Kan Tapi Sekarang Nggak Ada Lagi Medan Plaza Jadi Bisa Kalian Bilangkan Every Saturday My Family And I Went To Medan Plaza To Eat Ice Cream At Fontaine Jadi Sesuatu Yang Kalian Kerjakan Tiap Sabtu Tapi Di Masa Lalu Sekarang Mana Mungkin Lagi Kita Makan Fontaine Di Medan Plaza Udah Rata Dengan Tanah Pun Sama Seperti Ini Our Family Bought All Our Clothes At Sears When I Was Yang Sementara Sekarang Di Amerika Ini Sears Ini Kota Di Amerika Sears Ini Sekarang Banyak Yang Tutup Dulu Memang Di Tiap Kota Ada Sears Tapi Sekarang Sudah Banyak Tutup Karena Sudah Kalah Dengan Toko Yang Lain Sama Seperti Medan Plaza Tadi Kan Baga Ada Lagi Itu Bentuk Aktifnya Bentuk Pasifnya The Clothes Were Bought By My Mother Kalian bisa Bilangkan The ice cream Were Bought By My Father Jadi kan Maksudnya Ice creamnya Yang Konten itu Mungkin kan Ayah yang Bayar Kan Jadi Were Bought By My Father Tapi Sekarang Mana Mungkin Lagi Dulu Sering Dikerjakan Tapi Sekarang Enggak Nah Jadi Inilah Perbedaan Antara Aktif Dan Pasif Untuk Simple Pass Contoh Yang Kedua On My Fifteen Birthday Koma My Uncle Gave Me One Hundred Dollar Berarti kan Mungkin Sekarang Dia umurnya Udah Lapan Belas Seperti Kalian Kan Jadi Bisa Diganti The Money Was Given To Me To Buy New Clothes Jadi Gave Disini Ya kan Untuk Aktifnya Nah Pasifnya Jadi Was Given Jadi Ada Perbedaannya Atau Misalnya Kalau Kalian Mau Ubah Bisa Juga Bentuk Pasifnya Itu Adalah The Money Was Given To Me By My Uncle Jadi My Uncle Ini Jadi Object Sementara Disini My Uncle Adalah Subject Jadi Perbedaan Antara Aktif Dan Pasif Nah Contoh Berikutnya Adalah When I Was In High School My Friends And I Drove To The Mall On Weekend Berarti My Friend And I Drove Berarti Jalan-jalan Ke Mall Ya kan When I Was In High School Mungkin Kalian Bisa Bilang Kira-kira Weekend Itu Kenapa Ini Chat Nah Jadi Kira-kira Kalian Waktu SMA Apa Kegiatan Kalian Waktu Weekend Sabtu Minggu Apa Kegiatannya Kalau Sabtu Extra Kulikuler Di sekolah Biasanya SMA Hari Sabtu Apa Kegiatannya Watihan Pramuka Pramuka Nah Bisa Kan Kalian Buat Kan When I Was In High School Every Saturday My Friend And I Practice Pramuka Gitu Misalnya Kan Practice 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 Harus Pasten Jadi Kalian Berlatih Pramuka Aksi Pramuka Berarti Kita Ubah Jadi Pasif Disini We Were Always Driven Ya Kan To The Mall By My Friends Older Brother Jadi Kalian Bisa Bilang The Instructure Were Taught Were Taught Pramuka Maksudnya The Pramuka Were Taught By The Instructure Every Saturday Jadi Lihat Bedanya Jadi Kalau Disini Di Aktif Kalian Kalian Berlatih Pramuka Itu Yang Ketekankan Tapi Kalau Di Pasif Yang Kita Tekankan Adalah Bahwa Kalian Menerima Training Dari Instrukturnya Jadi Itu Perbedaan Antara Aktif Dengan Pasif Nah Jadi Kalau Kalian Latihan Pramuka Kalian Setiap Hari Weekend Naik Ke Sibolangit Jalan Kaki Ada Ada Gitu Nggak Siapa Yang Sampai Sekarang Masih Pramuka Nggak Ada Kemalian Sebulan Yang Lalu Disibolangit Ada Itu Kan Ada Seperti Kayak Jambore Ada Yang Tau Nggak Disibolangit Sebulan Yang Lalu Apa Ya Sebulan Yang Lalu Ada Yang Tau Nggak Ada Nggak Pramuka Nggak Pramuka Lagi Ya Oke Bagus Itu Pramuka Kalian Belajar Alam Suami Saya Juga Dulu Pramuka Tapi Kalau Saya Enggak Saya Takut Cacing Soalnya Oke Nah Sekarang Ada Informal Conversation Nah Informal Conversation Ini Kita Bisa Lihat Wood Pake Model Wood Ya Jadi Biasanya Bentuk Aktifnya Itu Wood Ditambah Base Ya Atau Wood Ditambah B Ditambah Ed Atau En Ya Jadi Biasanya Aktifnya Itu We Would Usually Eat Burgers In The Food Court Jadi Wood Kan Ada Saya Hitamkan Ini Wood Eat Ya Nah Berarti Pasifnya Itu Most Of The French Fries Would Be Eaten Before We Got To The Table Biasanya Kan Kalau Kita Beli Burger Kan Ada Paketnya Burger Dengan Kentang Nah Jadi Ini Berbicara Bahwa French fries Biasanya Sudah Sudah Habis Sebelum Sampai Di Meja Karena Mungkin Rebutan Lapar Jadi Inilah Perbedaannya Antara Aktif Dan Pasif Dengan Memakai Model Wood Di Sini Ada Aksi Untuk Makan Burger Nah Tapi Di Sini Si Kentangnya Dapat Aksi Dimakan Jadi Itu Perbedaan Antara Aktif Dan Pasif Oke Nah Sekarang Coba Kan Tadi Kita Udah Belajar Coba Salah Satu Dari Kalian Ceritakan Apa Yang Kalian Dapat Hari Ini Dalam Ijin Mem Dalam Bentuk Bahasa Indonesia Apa Bahasa Inggris Boleh Bahasa Indonesia Dulu Paling Nggak Kalian Ceritakan Apa Yang Kalian Dapat Dulu Bahasa Indonesia Boleh Saya Masih Baik Sekarang Nanti Belakangan Nggak Boleh Mungkin Coba Siapa Yang Mau Jadi Voluntir Ini Siapa Yang Mau Jadi Korban Siapa Yang Mau Jadi Korban Ini Coba Saya Panggil Saya Panggil Sih Saya Panggil Si Melvira Melvira Alivia Melvira Alivia Panggabean Coba Melvira 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 Sinyal kurang bagus Sinyal kurang bagus Jadi Jadi Kenapa Kalau Sinyalnya Kurang Bagus Kenapa Melvira Tadi Makanya Saya Bilang Pergi Ketempat Yang Sinyalnya Bagus Ya Kan Saya Bilang Tadi Kan Saya Kasih Waktu Pergi Ketempat Sinyalnya Bagus Jadi Tidak Bisa Jawab Berarti Dari Tadi Tidak Dengar Iya Hah Oke Kalau Gitu Samuel 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 Robasa Siagian Sekalian Saya Coba Kenal Kalian 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 Dengerin Kali Saya Enggak Di Kelas Atau Ngantuk Atau Bobo Coba Samuel Apa Samuel Dapat Hari Ini Sampai Sejauh Ini Kita Udah Belajar Apa Tens Tens Tentang Apa Tentang Apa Tentang Tentang Loh Bukanya Samuel Wajahnya Samuel Tentang 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 Kamu Masih Mute Itu Suara Kamu Tentang Kalimat Pas Tentang Kalimat Pasif Oke Jadi Kalimat Pasif Itu Seperti Apa Samuel Berarti Kamu Nggak Dengar Tadi Ya Mama Mama Oke Coba Coba Samuel Jadi Apa Bedanya Aktif Dengan Pasif Apa Bedanya Aktif Dengan Pasif Kalau Kalimat Aktif Bu Itu Kalimatnya Melakukan Bu Kalimat Ya Kalimatnya Melakukan Gitu Kalau Aktif Sub Subjek Bu Subjek Subjek Melakukan Kalau Pasif Pasif Menerima Bu Pasif Menerima Aksi Oke Ya Nah Jadi Aktif Subjek Melakukan Aksi Nah Sementara Kalau Pasif Subjek Menerima Aksi Sekarang Saya Tanya Lagi Kita Tadi Udah Belajar Berapa Berapa Jenis Tense Berapa Jenis Tense Yang Kita Belajari Tiga Bu Udah Tiga Kita Belajari Empat Ya Bu Empat Jadi Apa 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 Yang Kita Pelajari Coba Coba Kartis Kasih Tahu Saya Past Perfect Apa Past Simple Past Baru Past 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 Future Future Sudah Sudah Pelajari Future Belum Belum Kan Belum Kita Pelajari Future Jadi Bukan Tiga Maksudnya Tiga Itu Tiga Itu Kan Present Times Past Times Dengan Future Times Jadi Kita Sebenarnya Baru Pelajari Dua Tapi Dibawah Dua Ini Ada Anaannya Sekarang Saya Mau Tanya Kalau Saya Bilang Simple Present Kegiatan Seperti Apa Dibawah Simple Present kegiatan yang bagaimana simple present itu boleh jawab siapa ini kalau simple present tense itu masa sekarang yang dilakukan sekarang ya Miss simple present sekarang tapi bagaimana ciri-cirinya simple present ciri-cirinya bagaimana kan tadi present tense itu ada beberapa kan ada beberapa yang present times itu ada simple present ada present perfect ada present progressive ada present perfect progressive jadi kalau simple present itu contohnya bagaimana memiliki akhiran S atau S ya Miss memiliki akhiran S itu verbnya tapi yang bagaimana kegiatan yang kita sebut sebagai simple present apa bisa pakai yang ini gitu Miss kayak going gitu beda ya beda jadi kalau simple present ya saya ulangi lagi tadi contohnya apa setiap hari Selasa jam 16.20 kita belajar bahasa Inggris bener enggak jadi berulang kan habitual setidaknya semester ini itu yang kita kerjakan jadi saya aktifnya bisa saya buat kan tadi contohnya I teach English for chemistry for PSPK 20E 20E every Tuesday at 16.20 ya kan itu aktifnya jadi secara rutin kan saya setiap Selasa saya bertemu dengan kalian untuk mengajarkan bahasa Inggris kimia ya kan nah itulah contoh dari simple present oke nah hanya kalau kita belajar kalau saya jelasin kalian coba dicatat ya coba di ingat saya udah bilang kan minggu lalu kelemahan siswa sekarang fokusnya itu enggak bisa lama enggak tahan lama fokus kenapa karena kelamaan sekolah online ya ini saya salah juga sih tapi bagaimana kebetulan saya ada kegiatan jadi enggak bisa dihindari ya oke nah sekarang kita masuk ke past progressive nah past progressive ini to indicate an ongoing action in the past or an action continuing through a specific past time nah jadi ini past progressive ini ada kegiatan yang berlangsung di masa lalu dan dia itu berlangsung ada durasinya gitu ada periodnya nah biasanya yang seperti itu strukturnya adalah was was were ditambah ing itu bentuk aktifnya nah bentuk pasifnya dia was were ditambah being baru verb yang ending ed dan en oke nah inilah contohnya mary and paul were dating in those days nah in those days berarti ini udah berlalu nah tapi pada masa itu mungkin sebulan lamanya si mary itu saling mengenal dengan si paul ya dating ya nah berarti ini aktifnya kan karena mereka melakukan aksi saling mengenal nah pasifnya disini ya one afternoon ya mary ya kan was being comforted ya ending ed dan en by paul when her mother passed away ya jadi one afternoon mary was being comforted by paul when her mother passed away ini berarti kan disini si mary menerima aksi menerima aksi dihibur oleh si paul ya tapi kalau disini mary dan paulnya itu melakukan aksi saling mengenal ya kan kalau pacaran itu kan dating itu pacaran pacaran itu kan saling mengenal nah jadi aksi saling mengenal disini ya jadi kita bisa lihat bedanya dan ini adalah past progressive berarti sudah dilakukan mungkin selama sebulan contohnya nah tapi sudah berlalu gitu ya nah baru ada juga past perfect sama ya berarti simple perfect ada past perfect ada nah past perfect ini dia mengindikasi an action completed prior to a particular time nah jadi ini dia bukan ongoing kalau ini kan tadi ongoing jadi dia terus menerus gitu tapi di masa lalu ya kalau yang ini dia completed nah dia sudah selesai ya tapi di masa lalu selesainya nah ini makanya kalau strukturnya itu had ditambah verb ending ed dan en kalau pasifnya had ditambah bin ditambah ed atau en jadi misalnya contohnya disini Mary's mother was shocked because she had forbidden her daughter to date jadi disini si Mary si mamanya Mary ini kan terkejut kenapa karena dia sudah melarang putrinya untuk pacaran ya had forbidden nah ini adalah aktif bentuk aktif dari past perfect di masa lalu kan dilarang oleh ibunya jadi sudah ibunya kan ini tadi ceritanya disini ibunya sudah meninggal kan ya kan tapi disini berarti bercerita orang bahwa sebenarnya ibunya Mary itu terkejut kenapa karena dia sudah melarang Mary untuk pacaran pasifnya disini had tambah been tambah ed en nah berarti Mary had been comforted many times before that day jadi kan dia mungkin karena dilarang ibunya ya kan dia sedih ya kan nah makanya disini dia mendapat aksi dihibur had been comforted tapi sudah selesai gak lagi dihibur lagi dia sekarang sudah selesai di masa lalu dia di comforted nah tapi itu makanya to indicate an action completed prior to a particular time or before another action in the past nah jadi kalian bisa lihat disini tiap grammar ini ada definisinya ya gak bisa kita pakai bentukan yang seperti ini untuk simple past ya nah struktur aktif yang seperti ini yang memakai had baru ada verb ending ed dengan en ini hanya untuk past perfect ya nah jadi makanya disini kalau past past progressive kalau kalian lihat dia pakai was pakai were baru endingnya ing ini adalah past progressive kenapa karena dia ongoing action in the past untuk past progressive ya makanya tadi saya saya tanyakan ke kalian simple past itu definisinya apa simple present itu apa definisinya nah juga past progressive apa definisinya baru ada di sini past perfect progressive sama tadi kan present perfect progressive juga ada kan nah ini kalau past perfect progressive dia mengindikasikan to indicate a continuing action that began before a past action nah jadi ini continuing action jadi berulang kali di kerjakan tapi di masa lalu ya nah strukturnya had ditambah bin ditambah ing nah pasifnya itu had ditambah bin ditambah being ditambah verb ending id atau in nah jadi disini Mary had been trying to tell her mother about Paul for a long time jadi si Mary ini punya aksi bahwa dia selalu mau bilang ke ibunya tentang temannya si Paul ini ya nah tapi gak berhasil gitu ya nah jadi Mary had been trying jadi kan si Mary ada aksinya nah kalau bentuk pasifnya kita bisa lihat ya the child had been being yelled at by her mother yesterday jadi anaknya ini si Mary ini kena semprot sama ibunya kemarin nah jadi ini kan kalian bisa lihat bedanya kan disini Mary nya itu ada aksinya nah disini si child nya ini menerima menerima aksi dimarahi oleh si ibunya oke kan oke nah sekarang coba saya tanya kalian lagi jadi apa beda simple past apa beda past progressive apa beda past perfect apa beda past perfect progressive oke ada yang bisa kasih tau apa bedanya gak ada gunanya kita lanjutkan kalau ini pun kalian belum tau ya jadi apa bedanya saya panggil lagi atau langsung ada yang bersedia saya panggil saya panggil Fadilah 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 Harif Harahaf Fadilah Harif Harif Harahaf bisa jawab apa bedanya bentuk yang saya bilang tadi apa bedanya simple past past perfect past progressive past perfect progressive coba Fadilah Fadilah bisa jawab gak boleh diulang apa bedanya simple past past perfect past progressive past perfect progressive kalau yang simple past panties yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi masa lalu terus biasanya kalau yang present perfect past jelaskan tentang kejadian yang baru saja terjadi tapi ya terjadi masa sekarang ya apa kejadian jelaskan kejadian yang baru terjadi kalau past perfect kejadian yang baru terjadi dari saya ada bilang gitu tadi yang digunakan saya ada bilang gitu tadi past perfect kalau yang past perfect tenses yang digunakan untuk menyatakan aksi itu sudah selesai tapi ada aksi berikutnya lagi tapi ada aksi berikutnya lagi nah kalau past progressive kalau past progressive past past progressive itu continuing action yang dimulai di masa lalu gitu ya jadi past oh bukan past progressive itu ini past progressive ongoing action in the past oke kalian nampaknya tidak terlalu ini ya tidak terlalu fokus ya kalau online ya ternyata oke kita lanjut lagi nah guna saya bertanya seperti itu ya saya mau melihat kira-kira kalian mendengarkan mengerti kah ya kan nanti untuk kalian bukan untuk saya ya kalian yang bakal UTS nanti ya bukan saya oke nah sekarang kita masuk ke future ya ke future nah future time ini juga ada beberapa nah pertama dia simple future nah simple future ini digunakan untuk menjelaskan aksi yang akan terjadi di masa yang akan datang nah jadi biasanya dia kalau kalian lihat disini pakai will ditambah dengan base ya verb yang base nah pasifnya berarti will ditambah be ditambah verb ending ed atau en ya nah jadi aktifnya ini Paul and Mary will marry in June nah berarti bulan Juni si Paul dan Mary ini akan menikah jadi jadi berarti indicate an action that is expected to take place at a future time oke nah pasifnya they will be married ya kan will be married by a priest and a rabbi jadi kita tahu sekarang kan ceritanya kenapa mamanya si Mary ini gak setuju karena mereka beda agama ya kan nah tapi mereka tetap menikah they will marry in June nah baru mereka menikahnya di officiate oleh priest and rabbi berarti ada dua ulamanya yang yang menikahkan gitu ya nah inilah contoh kalimat simple future untuk active dan passive nah baru ini ada contoh yang lain Mary is going to wear her grandmother's gown nah jadi active dari simple future ini tidak hanya will ditambah base tetapi juga is MR baru pakai going to baru ditambah base nah makanya contohnya disini Mary is going to wear her grandmother's gown nah bentuk pasifnya berarti is MR MSR ditambah going to be nah ini kan kalau aktifnya dia going to nah tapi kalau di pasifnya ini going to be ya kan ditambah ED atau EN nah jadi makanya the gown berarti the gown yang tadinya objek disini is going to be adjusted to fit Mary kalau ini kan aksi Mary melakukan aksi memakai gaun neneknya ya kan nah ternyata di pasifnya itu gaunnya itu kan berarti mungkin beda beda ukuran neneknya dengan si Mary kan berarti di gaunnya itu akan di 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 atur ulang ya supaya muat ke Mary badannya Mary mungkin beda kan zaman dulu mungkin badannya bagaimana nah Mary mungkin badannya bagaimana jadi si gaunnya menerima aksi ya menerima aksi untuk dipukar ya oke nah saya rasa kita akhiri dulu ya karena udah cukup lama kita ya ada satu setengah jam ya ada satu setengah jam kita bertemu ini paling ga satu jam dua puluh menit ada ya jadi ada pertanyaan sampai disini gaada bu gaada gaada karena ga peduli atau karena jelas ga peduli bu gitu gimana peduli kok mis peduli aduh peduli ya oke yaudah oke jadi sampai jumpa minggu depan minggu depan kita balik offline ya minggu ini kita saya kebetulan tadi harus mengantar kakak ipar saya ke rumah sakit jadi saya ga bisa balik ke unimet ya ada nanya nih tapi kayaknya bukan pelajaran kita yang hari ini tapi yang kemarin kan kita di PR ini kan bu di Sibah tak